Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Oke, kita lanjut lagi tutorial Mendeley-nya Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan footnote di Mendeley Cara menambahkan style footnote di Mendeley Agar kita bisa menggunakan style tersebut Dan membuat footnote sendiri Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan daftar pustaka di Mendeley Jadi kita bisa menambahkan daftar pustaka di Mendeley ini secara otomatis teman-teman Kita langsung saja ke tutorialnya Kita buka Word, Microsoft Word kita sebelumnya Kalau teman-teman ingin mengikuti tutorial saya ini Saya sarankan mengikuti dari awal sampai selesai Agar nanti tidak ada terjadi error misalnya tutorialnya Kalau diikuti hanya setengah-setengah Dan pemahaman teman-teman pun yang menonton video ini Misalnya dari langsung loncat ke part 5 itu Ya tidak sempurna gitu pemahamannya Dibandingkan ketika kita menonton dari awal sampai selesai Nah sebelumnya, di part sebelumnya kita sudah membuat footnote Atau citasi menggunakan footnote seperti ini Selanjutnya, ini kita akan membuat daftar pustaka otomatisnya Nah pertama-tama kita pergi dulu ke bawah Ke daftar pustaka ini Kita pindahkan kursional di bawah sini Sebelumnya kita sudah melakukan citasi Kita sudah buat dua citasi tadi Selanjutnya kita buat daftar pustakanya itu Tidak perlu teman-teman mengetik-ngetik manual seperti ini Kalau di Mendeley Kalau kita sudah melakukan citasi sebelumnya Tadi sudah dua citasi ya di part sebelumnya Kita langsung aja pergi ke reference Dari sini, reference Kemudian kita pergi ke insert biography Kita klik, otomatis Teman-teman bisa lihat di sini Langsung dibuatkan oleh Mendeley-nya Gimana teman-teman? Sangat otomatis kan? Dan menghemat waktu kita Kita bisa mengerjakan yang lain Dibanding kita membuang waktu kita Untuk membuat hal-hal seperti ini Apalagi terkait penulisan titik, koma Dan terus miring seperti ini Ini banyak memakan waktu sekali Walaupun kelihatannya simple Tapi kalau teman-teman menggunakan Mendeley Bisa lebih cepat Tandanya saja Misalnya ini kita ganti Contohnya saja yang ini Ini kita ganti Atau misalnya saja kita tambahkan Kita hapus dulu Teman-teman Teman-teman bisa lihat Di sini tadi Data terpustakannya dua Terus kalau kita tambahkan Misalnya di sini Di sini tadi Kita insert citation Go to Mendeley Penulisnya tadi Riyadi, Umar, dan Ruzdi Kita klik ini Dan kemudian Cited Nah di sini ada tiga Kemudian kita coba Lihat di sini Ada tiga enggak? Nah Otomatis teman-teman Jadi Kalau kita menggunakan Mendeley ini Dia bisa otomatis Seperti ini Kita enggak perlu Leper-repot lagi Membuat Terpustakannya Sudah otomatis Dituliskan oleh Mendeley Kalau misalnya kita ganti Jurnalnya Misalnya kita ganti Jurnal yang ini tadi Nah ini kita ganti Misalnya salah gitu ya Yang pertama itu Bukannya ini Bukannya apa namanya Bukannya Kumar gitu ya Kita ganti Misalnya ini Kita tinggal hapus aja Delete Terus kita Insert citation lagi Go to Mendeley Misalnya Han APU ini Yang ini jurnalnya Kita citate Nah otomatis juga Di sini ya Di footnote Ataupun di Ini Di sini Nah ini udah otomatis juga Terubah teman-teman Kita enggak perlu Repot-repot Mengubahnya lagi Kita misalnya Mengubah citasinya Mengubah Misalnya Bukan Kita tidak mau yang Pakai footnote Bisa ya Kita coba aja Klik di Semarang ya Di sini juga boleh Atau di sini Kemudian Kita pergi ke style Kita ubah stylenya Misalnya Kita pengen yang AMA ya Atau apa Nah ini American Psychological Association Kita klik ini Nah jadi berubah seperti ini Ya Coba teman-teman lihat Footnotenya tidak ada lagi Dan ya Di sini pun otomatis Sudah disesuaikan Sudah diubah Gimana Sangat simple teman-teman Ketika kita menggunakan Mendeley ini Saya berharap teman-teman Yang menonton video ini Bisa menerapkan Ilmu yang sudah didapatkan Diulangi terus Ya kalau pakai Kalau misalnya Buat jurnal Atau buat artikel Pakai Mendeley ini Untuk melakukan citasi Oke teman-teman Untuk sesi ini Adalah sesi terakhirnya Saya mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman Yang menyaksikan video ini Dari awal sampai selesai Mengikuti tutorial ini Dengan penuh antusias Saya sangat bangga sekali Ke teman-teman semuanya Dan Untuk apresiasinya Yuk kita dukung Sama-sama channel ini Dengan cara klik like Subscribe Comment share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Sudah mengikuti video ini Pada teman-teman semua Kalian luar biasa Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!